Adapun proses pembuatan kuliner timbu adalah sebagai berikut. Setelah pemilihan beras ketan yang baik, selanjutnya berasnya direndam. Perendaman beras dilakukan selama 3-5 jam. Setelah itu berasnya dibilas bersih dengan air beberapa kali. Langkah selanjutnya, beras dan santan kelapa dicampur pada wadah yang telah disiapkan. Untuk santan kelapa, setelah diparut atau digiling, kemudian dibilas dan peras hingga menghasilkan santan kelapa yang berkualitas. Untuk jenis bambu yang digunakan adalah bambu todol. Bambu ini memiliki ciri khas tidak cepat terbakar dan tahan api. Yang dipilih adalah jenis bambu yang masih muda, yang berdiameter lebih kurang 10-15 cm. Sesuai kebutuhan ukuran timbu yang diinginkan. Karena ukuran bambu akan berpengaruh pada harga jual kuliner timbu di pasaran. Ada pun daun pisang yang digunakan, yaitu daun pisang raja, biasa disebut oleh masyarakat Dompu Kalogowa. Daun pisang setelah dipisahkan dari batangnya, dibersihkan dan diambil yang berkualitas baik. Lalu dipotong kecil sesuai kebutuhan dan ukuran diameter bambu yang telah dipersiapkan. Proses selanjutnya, daun pisang dimasukkan ke dalam bambu. Lalu beras yang telah dicampur dengan santan kelapa tadi, dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian, setelah semua potongan bambu terisi beras ketan, waktunya proses pembakaran dilakukan. Pada wadah pembakaran yang telah dipersiapkan, potongan bambu yang berisi beras ketan tersebut diposisikan berjejer dengan rapi, dan api yang berasal dari arang harus memiliki intensitas panas yang merata selama proses pembakaran. Ada pun proses pembakaran dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 6 jam. Demikian proses pembakaran kuliner timbu hingga siap disantap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!